Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih baru-baru ini beredar video melalui WA yang berisi video tentang pawe dalam konteks kebangsaan, keberagaman di Tasik Malaya. Lalu muncullah disana kalimat-kalimat sebagai berikut. Mengharukan peristiwa bersejarah bagi umat Katolik untuk pertama kalinya patung Bunda Maria salib-salib panjang dan panji-panji gereja Katolik di arah mengitari kota Tasik Malaya. Memang benar Islam itu agama toleransi. Akan tetapi apa yang kami lihat dalam video ini kami menilainya bahwa toleransi seperti ini sudah kebablasan. Nah bagaimana menurut pendapat kalian sahabat ofisial apakah kami salah ketika berkomentar tentang hal ini. Sebab dalam ajaran Islam sesama muslim itu harus saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat ofisial dimanapun berada. Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya dan terus mengikuti tayangan-tayangan di channel ini dan channel-channel muslim yang lainnya untuk mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan baru. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan kepada saudara-saudara kita semua umat Islam agar jangan sampai mengikuti cara-cara selalu peserta pawai adalah warga gereja katolik dari umat kemudian ada suster lalu saya lihat ada Roma dengan pakaian kolar seperti ini jubah hitam dengan kolar putih khas katolik Roma dan salib-salib lalu saya langsung terkesan ketika pada video itu juga tampak bahwa patung Bunda Maria diusung dan dipikul, digotong oleh sahabat-sahabat kita saya perhatikan seragam yang digunakan di video itu terlihat bahwa mereka adalah kawan-kawan banser tentunya hal ini sangat disayangkan ya sahabat ofisial kenapa umat Islam harus memberikan toleransi yang berlebihan semacam ini bukan hanya berlebihan tapi sudah kebablasan lah kenapa harus umat Islam yang memikul berhala sesembahan agama sebelah atau mungkin katolik merasa aman dari intimidasi atau gangguan jika dari kalangan umat Islam yang memikulkan berhala mereka bagaimana menurut kalian sahabat ofisial tentang pendapat kami ini dari kedua pendapat kami ini kira-kira mana yang pernah tapi semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya di nusantara kita ini toleransi ya toleransi tapi gak usah berlebihan gitu kan dan banser berarti NU dan NU berarti Islam rahmatan lil alamin maka itu jauh bagi saya lebih menarik bukan sekadar bahwa saleh patung bunda maria di kirab dalam kirab kebangsaan itu bahkan yang mengangkat patung itu dalam video perhatikan videonya seragamnya adalah kawan-kawan banser lalu kawan-kawan banser itu membentangkan bendera yang sedemikian panjang yakni bendera merah putih merah putih di kirab dalam kirab kebangsaan itu dan anser kawan-kawan NU dengan komitmen menjaga negara kesatuan depublik Indonesia berdasarkan pansasila undang-undang dasar 1945 dalam binggai bineka tunggal ikan merah putih menjadi pemersatu kita sebagai warga bangsa Indonesia ini bagi saya bukan hanya mengharukan tetapi sungguh membahagiakan menurut kami ini sangat miris dan menyedihkan ya sahabat obisial kenapa sih umat islam seolah-olah jadi kehilangan jati dirinya gitu kan karena tugas organisasi islam itu idealnya untuk menjaga kedaulatan umat islam jika memang harus menjaga keamanan atau diminta untuk menjaga keamanan pawai mereka kenapa tidak cukup dengan mengawal saja misalnya di belakang atau di depan kiri atau di kanan gitu kan kenapa harus banser yang memikul kenapa bukan organisasi nasionalis yang lain yang tidak mengatasnamakan islam misalnya islam agama yang rahmatan dilna alamin itu benar dan islam tidak pernah menafikan konsep toleransi terhadap pemeluk agama yang lain akan tetapi bukan toleransi yang seperti inilah penerapannya menurut kami ini sangat berlebihan dan kebablasan ya belum lagi catatan banser yang justru menjaga gereja tetapi malah membubarkan pengajian hanya karena ustadznya menjaga iman umatnya dan tegas sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah jaman sekarang makin aneh saja ya umat islam ini Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad selamat menikmati